Bismillahirrahmanirrahim Gaya adalah suatu kekuatan atau tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan posisi atau kedudukan atau bergerak serta berubah bentuk Gaya juga dapat diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan terhadap benda, yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain Macam-macam gaya Satu, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia dan hewan Dua, gaya pegas adalah gaya pulih yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan atau perenggangan Tiga, gaya gesekan adalah gaya yang timbul dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih Empat, gaya mesin adalah gaya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam mesin Lima, gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet Enam, gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan Misalnya, gaya gravitasi bumi menarik benda-benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi Tujuh, gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik atau arus listrik Delapan, gaya berat atau yang biasa disebut berat benda Berat benda merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut Pengaruh gaya Dapat merubah benda Mengubah arah gerak benda Mempercepat atau mengurangi kecepatan benda Membuat benda diam menjadi bergerak Membuat benda bergerak menjadi diam Ibu ulangi pengaruh gaya Perhatikan yang pertama Mengubah bentuk benda Misalnya, ini kegiatan membut sir Meraut pensil Yang kedua, membuat benda diam menjadi bergerak Contohnya, mendorong balok kayu Mendorong mobil mogok Memindahkan almari Membuat benda bergerak menjadi diam Misalnya, menangkap bola Mengerem sepeda Mengubah arah gerak benda Misalnya, seorang keeper menendang kembali bola yang kearahnya Atau seorang pemain bulu tangkis yang kembali mengoper Yang kelima, mengurangi atau menambah kecepatan Misalnya, kamu mengayuh sepeda semakin cepat Atau mengerim Selanjutnya, contoh soal Edo menarik tuas rem sepeda yang sedang dikendarainya Sehingga sepeda berhenti Gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut adalah Gaya gravitasi salah Gaya gravitasi misalnya Mangga yang jatuh Misalnya seperti itu Kemudian, gaya magnet bukan Karena kalau gaya magnet adalah gaya yang ditimpulkan oleh magnet Gaya pegas juga bukan Karena gaya pegas adalah Seperti per itu ya Nah, yang paling tepat adalah Gaya gesek Karena gesekan Antara roda dan jalan Atau remnya Kampas rem Kemudian, pengaruh gaya gravitasi Pada Kegiatan Seperti pada gambar Nah, gayanya Merubah bentuk Salah Kemudian Menghambat Gerak benda Nah, itu menurun benar Menghambat bisa ya Tapi tetap bisa jalan Merubah Arah Gerak benda Juga belum tepat Yang paling tepat Mengubah Kecepatan benda Karena jalanan menurun Maka Dia semakin Melaju dengan cepat Selanjutnya Perubahan Wujud benda Yang pertama Mencair Yaitu Perubahan wujud Benda padat Menjadi Benda Cair Contohnya Peleburan logam Peleburan kaca Pembuatan batik Yaitu Dari malam yang padat Kemudian dipanaskan Agar mencair Kemudian Pemanasan mentega Nah, ketika mentega Dipanaskan dalam panci Dia akan mencair Coklat yang meleleh Yang kedua Menguap Menguap Perubahan wujud Benda cair Menjadi gas Misalnya Kalian menjemur baju Nah, nanti Kalau bajunya kering Berarti Airnya telah menguap Telah menjadi gas Pembuatan garam Itu juga Airnya menguap Kemudian Air yang direbus Lama-lama Bisa habis Karena airnya Juga menguap Yang ketiga Mengembun Mengembun adalah Perubahan wujud Benda gas Menjadi benda cair Contohnya Yuk Diingat-ingat Titik-titik air Atau embun Di daunan Di daunan Saat pagi hari Bisa juga Pada titik-titik air Di bawah Tutup gelas Yang digunakan Untuk menutup Kopi panas Bisa juga Kaca mobil Yang basah Saat turun hujan Ketika kalian hujan-hujan Naik mobil Nah kaca bagian dalam Terlihat Berkabut Nah itu Karena mengembun Yang keempat Membeku Perubahan wujud Benda cair Menjadi benda padat Misalnya Pembuatan es batu Dari air Masukkan freezer Jadi Menjadi es batu Pembuatan agar-agar Pembuatan gula merah Atau gula jawa Dari nira Nah niranya cair Kemudian Menjadi Gula merah Itu yang padat Atau gula jawa Kemudian Yang kelima Menyublim Menyublim Perubahan Wujud benda padat Menjadi gas Misalnya Kapur barus Atau kamper Yang didiamkan Di tempat terbuka Lama-lama habis Bisa juga Pewangi ruangan Yang padat Diletakkan dalam ruangan Nanti lama-lama habis Kemudian Pembuatan asap Dari es kering Biasanya Di panggung-panggung Pertunjukan itu ya Tampak asap itu Adalah dari es kering Yang keenam Menghablor Atau mengkristal Adalah Perubahan wujud gas Menjadi padat Misalnya Terjadinya bunga es Di kulkas Pembuatan es kering Dan timbulnya Jelaga Atau angus Pada panci Ketika wajan kalian Sering untuk memasak Pasti lama-lama Menjadi hitam Nah itu adalah Proses Mengkristal Atau menghablor Contoh soal Kegiatan yang memanfaatkan Perubahan wujud Membeku Yuk Pembuatan es kering Apa? Dari gas Menjadi padat Itu menghablor Atau mengkristal Membuat gula Dari nira Itu dari cair Menjadi padat Namanya Membeku Kemudian Pembuatan garam tradisional Itu dengan menjemur Cair menjadi gas Ya Airnya hilang Menguap Kemudian Pembuatan pola batik Dengan malam Itu malamnya padat Dipanaskan Menjadi cair Namanya mencair Sehingga Jawabannya yang mana? Ya Yang B Selanjutnya Perpindahan panas Perhatikan disini Perpindahan panas Bisa konduksi Konveksi Radiasi Nah ini tampak Dalam gambar ini Air yang naik turun Ini konveksi Kemudian Pegangan pancinya Konduksi Kemudian Panas Sampai ketubuh Radiasi Nah ini nanti Kalau ada Asapnya Naik Nah itu Menjadi konveksi Lagi Kita pelajari Satu persatu Yang pertama Konduksi Adalah Perpindahan Panas Yang Sat Perantaranya Tidak Ikut Berpindah Panas Berpindah Secara Merambat Pada umumnya Terjadi Pada Benda Padat Nah ini Contohnya Ujung Sepatula Yang Panas Jika Ujung Lain Dipanaskan Kaki Yang Melepuh Melepuh Ya Jika Menyentuh Kenal pot Panas Kursi Yang Panas Setelah Lama Digunakan Untuk Duduk Jadi Panas Merambat Melewati Benda Padat Kemudian Konveksi Adalah Perpindahan Panas Yang Sat Perantaranya Ikut Berpindah Panas Berpindah Secara Mengalir Pada Umumnya Terjadi Pada Benda Cair Dan Gas Contohnya Air Yang Direbus Bergerak Naik Turun Kacang Yang Direbus Dalam Air Mendidih Tampak Berpindah Asap Yang Membubung Jadi Ketika Kamu Membakar Sampah Asap Secara Konveksi Terjadinya Angin Darat Dan Angin Laut Yang Ketiga Perpindahan Panas Radiasi Adalah Perpindahan Panas Tanpa Sat Perantara Perpindahan Panas Berpindah Secara Memancar Pada Umumnya Terjadi Ditandai Dengan Adanya Cahaya Misalnya Ini ya Api Unggun Ini ya Ini kan Menimbulkan Cahaya Kamu Berada Di Kejauhan Tertentu Nanti Tetap Terasa Panas Nah Ini karena Panasnya Berpindah Tanpa Perantara Atau Memancar Contohnya Panas Api Unggun Yang Mengenai Tubuh Baju Yang Dijemur Kena Sinar Matahari Penentasan Ayam Dengan Listrik Kita Belajar Soalnya Perhatikan Tabel Berikut Perpindahan Panas Nomor 1 Sampai 5 Dibaca Jenis Perpindahan Panas Yang Sama Terjadi Pada Nomor Jika Kamu Menemukan Tabel Perpindahan Panas Seperti Ini Silahkan Kalian Tulis Di Sebelah Menghangatkan Anak Ayam Dengan Lampu Termasuk Radiasi Panas Merambat Pada Alat Masak Itu Konduksi Menjemur Pakaian Sampai Kering Radiasi Tangan Yang Didekatkan Ke Lampu Terasa Hangat Radiasi Lampu Ada Cahayanya Asap Pabrik Yang Membubung Nah Ini Gas Kan Berarti Konveksi Yang Sama Mana Radiasi Satu Radiasi Tiga Radiasi Empat Satu Tiga Empat Kita Lanjutkan Pemuean Dan Penyusutan Pemuean Adalah Perubahan Suatu Benda Menjadi Bertambah Panjang Lebar Luas Atau Berubah Volumenya Karena Karena Benda Menerima Panas Atau Mengalami Kenaikan Suhu Ini Bertambah Sedangkan Penyusutan Adalah Perubahan Suatu Benda Yang Menjadi Berkurang Panjang Lebar Luas Atau Volumenya Karena Benda Mengalami Penurunan Suhu Sekarang Kita Cari Contohnya Peristiwa Ini Kerap Terjadi Pada Sacaid Benda Padat Sair Dan Gas Tadi Semua Wujud Pemuaian Misalnya Pemanfaatan Air Raksa Untuk Termometer Jika Suhu Tubuh Tinggi Maka Air Raksa Akan Memuai Yang Kedua Pemasangan Bingkai Kaca Jendela Dibuat Longgar Untuk Memberi Ruang Kaca Jendela Saat Memuai Akibat Suhu Yang Tinggi Sehingga Kaca Tidak Pecah Yang Ketiga Ban Motor Atau Mobil Dipumpa Tidak Terlalu Penuh Agar Ban Tidak Meletus Saat Udara Dalam Ban Yang Memuai Karena Terkena Panas Yang Keempat Pemasangan Rel Kereta Api Dibuat Longgar Agar Bantalan Rel Tidak Melengkung Saat Memuai Karena Terkena Panas Sekarang Yang Penyusutan Misalnya Pemasangan Kabel Listrik Dibuat Kendor Agar Saat Malam Hari Kabel Tidak Putus Karena Menyusut Akibat Suhu Yang Rendah Nah Materi Ini Juga Dapat Kamu Lihat Di Bubu Ya Di Alamat Ini Selanjutnya Kita Latihan Soal Pemasangan Kabel Di Tepi Tepi Jalan Dibuat Agak Kendor Hal Ini Bertujuan Untuk Nah Ini Kuncinya Kendor Untuk Mempermudah Bukan Ya Kemudian Agar Tidak Putus Saat Memue Di Siang Hari Nah Itu Kendor Sudah Siang Hari Kok Jadi Tidak Putus Kemudian Agar Tidak Putus Saat Menyusut Di Malam Hari Ini Benar Kita Cek D Agar Tidak Putus Saat Lestrik Menengalir Nah Ini Salah Jadi Jawabannya C Nomor Selanjutnya Air Yang Terlalu Panas Tidak Boleh Langsung Dituangkan Dalam Gelas Kaca Karena A Gelas Pecah Karena Penyusutan Tidak Merata Kita Simpan Dulu Eh Ini Salah Ya Karena Diberi Air Panas Kok Menyusut Nah Ini Jelas Salah B Gelas Biasa Pecah Karena Pemuean Gelas Bisa Pecah Karena Pemuean Tidak Merata Kita Simpan Dulu C Gelas Biasa Retak Karena Sebagian Gelas Menyusut Nah Ini Salah Yang Menyusut Kena Panas Kok D Gelas Bisa Retak Karena Semua Bagian Gelas Memuai Bersama Nah Ini Salah Karena Kalau Menuang Kita Tidak Semuanya Mungkin Terkena Curul Panas Itu Bersebelan Yang Paling Tepat Adalah B Gelas Bisa Pecah Karena Pemuean Tidak Merata Demikian Anak-anak Pelajaran Kita Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatianya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh